Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudaraku sekalian, dimana-mana orang menjadikan agama itu sering ya sekedar tambahan. Sekedar tambahan. Pelengkap. Itu berarti Tuhan menjadi tambahan. Tuhan menjadi pelengkap. Dan itu sudah menjadi standar Pada umumnya demikian. Para pemimpin-pemimpin Rohaniawan maksud saya Pemimpin-pemimpin umat Atau rohaniwan Walaupun tidak mengucapkan Tetapi mengesankan bahwa Sah-sah saja Memiliki kekristenan Semacam itu Yang penting tidak lupa kekerja Bagi kerja Bagi kerja-kerja tertentu Yang penting Perpuluhan Memberi persembahan Bagi pendeta Atau hamba Tuhan Yang melayani Hanya karena mau mencari nafkah Yang penting Pendeta dan keluarganya Dinafkahi Dari dulu Saya melihat itu Saya menyaksikan itu Saudara Apalagi kalau Bagi pemimpin Pemimpin umat Rohaniwan Atau pendeta Walaupun tidak Diucapkan Tetapi Bersikap Atau berpikir Bahwa Pelayanan itu Nafkah Profesi Pekerjaan Maka Pemimpin-pemimpin umat Seperti ini Walaupun tidak mengucapkan Tapi memberi kesan Baik-baik saja Menjadikan Agama Kekristenan Tuhan Itu bagian hidup Pelengkap hidup Dan ini salah Ini salah Ini yang membuat Banyak kita Tidak menemukan Tuhan Termasuk Saya Saudara Jadi saya Bisa bicara Seperti ini Karena Melalui Proses Pengalaman Hidup Pengalaman Yang saya Perhatikan Sebagai Pelajaran Atau Memuat Pelajaran-pelajaran Rohani Kalau boleh Menggunakan Kata Hobi Walaupun Kata ini Kurang tepat Tetapi Bisa Mendekatkan Kebenaran Ini Kepengertian Atau Pikiran Saudara Kalau Menggunakan Kata Hobi Tuhan Itu Harus Menjadi Hobi Kita Satu-satunya Hobi Kita Satu-satunya Lebih Tepat Menggunakan Kata Kesukaan Atau Kebahagiaan Tuhan Itu Kesukaan Dan Kebahagiaan Kita Satu-satunya Percayakah Saudara Kalau Orang Di Ujung Maut Ketika Tidak Ada Yang Dapat Dia Genggam Keluarga Harta Pangkat Gelar Relasi Semua Terbang Seperti Balon Yang Lepas Dari Tangan Baru Dia Tahu Ternyata Yang Dia Butuhkan Hanya Tuhan Tetapi Kalau Dia Sadar Pada Pada Waktu Itu Saja Tidak Jauh Jauh Hari Tidak Mungkin Dia Bisa Menemukan Tuhan Itu Kengerian Yang Luar Biasa Kesepian Yang Luar Biasa Keterbuangan Yang Luar Biasa Pak Bisa Dibayangkan Saudara Saya Tidak Menghubungkan Khutbah Ini Dengan Lagu Yang Dinyanyikan Tadi Saya Sering Kagum Khutbah Yang Tuhan Berikan Itu Terkait Nyambung Dengan Lagu Yang Dinyanyikan Terakhir Itu Berkali-kali Bahkan Sering Saudara Benar-benar Demi Tuhan Bukan Karena Terpengaruh Lagu Tadi Saudara Memang Ini Yang Harus Saya Sampaikan Sampaikan Kepada Umatku Bahwa Aku Kesukaan Satu-satunya Dan Sekarang Saya Baru Belajar Dan Masuk Di Wilayah Ini Saya Saya Tidak Takut Mendeklarasikan Bahwa Doa Pagi Tidak Akan Pernah Absen Sampai Selama-lamanya Itu Itu Berarti Kalau Saya Keluar Kota Pasti Saya Tidak Bisa Pimpin Ya Saudara Kalau Dulu Bawa Gitar Bawa Alat Sound System Wado Satu Koper Sendiri Saudara Belum Gitarnya Belum Kadang-kadang Kaki Lampunya Repot Tapi Sekarang Ada Mbak-Mbak Tuhan Yang Bisa Menggantikan Saya Seperti Bapak Yehuda Pak Riko Stephen Stephen Erastus Bisa Mungkin Nanti Yang Lain Juga Bisa Memimpin Saya Declare Saya Nyatakan Secara Umum Bahwa Doa Pagi Terus Kita Adakan Sampai Tuhan Datang Jadi Sampai Kekal Berani Begitu Kenapa Saya Sudah Mulai Benar-benar Merasakan Bahwa Tuhan Itu Satu-satunya Kesukaan Kita Satu-satunya Kebahagiaan Kita Kalau Nanti Bertemu Dengan Tuhan Kita Tidak Akan Mendapat Malu Kita Tidak Bisa So Akrab So Dekat Apa So Dekat So Akrab Apa SKSD So Oh So Kenal So Dekat Saya Pikir So Akrab So Dekat So Kenal So Dekat Tidak Bisa Kita Tidak Bisa So Akrab So Kenal So Dekat Tidak Bisa Di dunia Ini Kadang-kadang Orang Berdoa Menyanyi Bisa So Kenal So Dekat Atau So Akrab So Dekat So Dekat Atau So Akrab Tidak Bisa Nanti Saya Membayangkan Betapa Mengerikan Kalau Bertemu Dengan Tuhan Lalu Betapa Mulianya Tuhan Betapa Mahal Dan Bernilainya Dia Seluruh Harta Kita Uang Kita Waktu Kita Tenaga Kita Tidak Kita Sisakan Kita Pertaruhkan Untuk Dekat Dan Akrab Dengan Tuhan Sebenarnya Belum Memadai Belum Seimbang Dengan Kemuliaan Tuhan Itu Semua Waktu Kekuatan Harta Yang Kita Miliki Kita Pertaruhkan Untuk Bisa Dekat Dengan Tuhan Itu Belum Bisa Mengimbangi Kemuliaannya Tapi Tentu Kalau Kita Sudah Segenap Hidup Tanpa Batas Kita Bisa Tahan Berdiri Di Hadapan Allah Dan Mengatakan Aku Telah Mempertaruhkan Semua Tuhan Engkau Satu-satunya Kebahagiaanku Engkau Satu-satunya Kesukaanku Dan Kita Tidak Merasa Malu Saudara Mengapa Pakai Kata Malu Begini Begini Ini Kalau Pendeta Dan Banyak Orang-orang Yang Bicara Di Media Sosial Itu Kan Sok Kenal Sok Dekat Bicara Tentang Tuhan Merasa Paling Benar Kalau Dia Berkata Kepada Orang Lain Sesat Berarti Dia Tidak Sesat Berarti Dia Sudah Seklas Dengan Tuhan Yang Bisa Menghakimi Orang Nanti Kita Lihat Nanti Kita Lihat Di Hadapan Tuhan Kamu Dikenal Engkau Nah Itu Memberi Pelajaran Juga Buat Saya Saudara Memberi Pelajaran Saya Membayangkan Orang-orang Yang Yang Tidak Takut Akan Tuhan Bagaimana Nanti Di Hadapan Tuhan Saya Membayangkan Wah Betapa Mengerikan Maka Saya Harus Meloloskan Diri Dari Keadaan Yang Mengerikan Itu Ia Menjadi Kesukaanku Ia Menjadi Kebahagiaanku Dan Itu Bisa Kita Lakukan Itu Bisa Walaupun Bagi Kita Yang Sudah Umur Sudah Terlanjur Memiliki Irama Hidup Yang Salah Tetapi Roh Kudus Menolong Kita Yesus Tabib Ajaib Dia Memakai Atau Dia Menyembuhkan Kita Melalui Kuasa Roh Kudus Bagaimana Kita Bisa Membenahi Diri Melepaskan Ketergantungan Jiwa Kita Terhadap Sesuatu Orang Tergantung Pada Uang Harta Pasangan Hidup Dan Lain Sebagainya Kita Tidak Boleh Tergantung Pada Apapun Kita Hanya Tergantung Pada Tuhan Engkau Kesukaanku Tuhan Engkau Kebahagiaanku Kalau Menggunakan Kata Hobi Memang Kurang Tepat Rasanya Mau Turun Great Tetapi Ini Pendekatan Untuk Bisa Lebih Dipahami Hobiku Tuhan Oleh Sebab Itu Kita Harus Dengan Sengaja Harus Dengan Sengaja Melepaskan Ketergantungan Kita Kepada Sesuatu Ada Orang Yang Tidak Bisa Lepas Dari Misalnya Drama Korea Tidak Bisa Lepas Dari Film Seri Tidak Bisa Lepas Dari Shopping Dan Lain Sebagainya Sudara Bisa Memilih Atau Artinya Sudara Bisa Melihat Hidup Sudara Sendiri Apa Yang Selama Ini Menjadi Ikatan Yang Membuat Sudara Tergantung Kita Mau Terikat Dengan Tuhan Kita Mau Tergantung Dengan Tuhan Sehingga Kita Berkata Kuperlu Kau Lebih Dari Nafas Dan Darah Di Tubuhku Kelihatannya Lebai Kedengarannya Berlebihan Tetapi Suatu Saat Seperti Yang Tadi Saya Katakan Ketika Semua Hal Lepas Dari Genggaman Keluarga Keluarga Harta Pangkat Gelar Relasi Baru Kita Menyadari Bahwa Ternyata Dia lebih Dari Nafas Dan Darah Kita Saya Kira Tidak Tidak Banyak Orang Yang Sampai Pada Tingkat Ini Kecuali Orang-orang Yang Memang Dipaksa Tuhan Dalam Kondisi Terpuruk Dalam Segala Hal Lalu Sakit Stadium Akhir Tinggal Beberapa Bulan Mungkin Dia Bisa Memaksa Diri Untuk Berkata Pegang Tangan Kutuhan Jangan Tinggalkan Aku Itu pun Juga Jarang Saudara Sebab Kalau Orang Sudah Terbiasa Tidak Tergantung Pada Tuhan Dia Biasa Tergantung Kepada Perkara Dunia Atau Kata Lain Edik Kecanduan Dengan Perkara Dunia Dia Tidak Bisa Menjadikan Tuhan Kesukaan Memindahkan Hati Yang Terfokus Terkiblat Ke Dunia Lalu Terfokus Dan Terlib Terkiblat Kepada Tuhan Perlu Waktu Kalau Bisa Dirapel Wah Enak Sudara 5 tahun Sebelum Meninggal 2 tahun Sebelum Meninggal Setahun Belum Meninggal 2 bulan Sebelum Meninggal Rapel Tapi Yang ini Tidak Bisa Dirapel Tidak Bisa Paralel Dengan Kepertumbuhan Fisik Step By Step Dan Strictly Ketat Dari Asupan Makanan Setiap Hari Terus Nah cuman Bedanya Ya Saudara Kalau Tubuh Manusia Dengan Perkembangan Rohani Yang saya Pahami Yang saya pahami Saudara Waktu muda Kan cepat Itu Kalau tubuh Kita Makin tua Makin lambat Betul Ya kan Halo Nangkep Tapi Kalau rohani Tidak Makin tua Kalau dia Melekat Dengan Tuhan Kecepatannya Lebih tinggi Kecepatannya Lebih tinggi Kalau fisik Memang Step By Step Kita Juga Step By Step Tahap Demi Tahap Tapi Makin tua Kalau kita Benar-benar Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Itu Melejit Cepat Lebih Cepat Sampai Tidak Akan Terkejar Anda Mengerti Maksud Saya Amin Tapi Kalau Sejak Muda Memang Lambat Tidak Bertumbuh Makin tua Semakin Lambat Sampai Tidak Bisa Tumbuh Sama Sekali Jadi Tidak Bisa Orang Mendadak Menjadikan Tuhan Kesukaannya Tidak Bisa Mau Cara Bagaimanapun Tidak Bisa Nah Ini Yang Sering Terjadi Dan Orang Dibodohi Oleh Kuasa Kegelapan Menunda Sementara Dia Menunda Saudara Jiwanya Makin Keras Saya Beberapa Kali Memikirkan Bagaimana Pemasmur Yang Belum Masuk Pada Zaman Penggenapan Memiliki Kedekatan Dengan Tuhan Sampai Sampai Khuatir Maaf Curiga Maksudnya Jangan-jangan Pemasmur Belum Menyadari 100% Apa yang Dia Ucapkan Kalau Kita Mengenakan Apa Yang Disaksikan Pemasmur Kita Bisa Menghayati Lebih Dari Pemasmur Seperti Ketika Pemasmur Berkata Seperti Rusa Yang Merindukan Sungai Yang Berair Demikianlah Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Saya Kagum Kagum Ini Zaman Perjanjian Lama Pengenalan Akan Allah Terbatas Beda Dengan Kita Yang Memiliki Alkitab Dipimpin Roh Kudus Kita Bisa Menjumpai Tuhan Setiap Saat Sedangkan Umat Perjanjian Lama Kan Tidak Hanya Imam Besar Yang Bisa Menjumpai Allah Setahun Sekali Kita Setiap Saat Setiap Saat Setiap Saat Mestinya Kita Bisa Lebih Menghayati Apa yang Dikatakan Pemasmur Seperti Rusa Merindukan Sungai Yang Berair Demikianlah Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Air itu Sumber Hidup Menentukan Kelangsungan Hidup Jadi Pemasmur Sudah bisa Menghayati Bahwa Dia lebih Dari Nafas Dan Darah Di Tubuhnya Jiwaku Haus Kepada Allah Kepada Allah Yang Hidup Bilakah Aku Boleh Datang Melihat Allah Yang Biasa Bisa Masuk Ruang Maha Suci Itu Hanya Imam Besar Ini Bukan Imam Besar Untuk Pemimpin Biduan Nyanyian Pengajaran Bani Korah Jadi Ada Penyanyi Penyanyi Yang Memang Disiapkan Atau Disediakan Untuk Ibadah Liturgi Dari Umat Israel Kepada Allah Yahweh Lalu Perhatikan Kalimat Ini Air Mataku Menjadi Makananku Siang Dan Malam Karena Sepanjang Hari Orang Berkata Kepadaku Dimana Allah Ini Pergumulan Saudara Bagaimana Manusia Perjanjian Lama Sudah Memiliki Kehausan Akan Allah Seperti Ini Tadi Pagi Saudara Waktu Berdoa Mungkin Kemarin Juga Saya Berdoa Sungguh Sungguh Beri Aku Hati Yang Haus Akan Engkau Tuhan Bagaimana Aku Bisa Haus Akan Engkau Dan Tidak Haus Yang Lain Bagaimana Aku Bisa Berkata Seperti Pemasmur Hanya Engkau Yang Kuingini Itu Yang Namanya Memuja I Adore You Lord Aku Membutuhkan Engkau Engkau Maha Indah Maha Cantik Maha Mulia Maha Agung Engkau Yang Bisa Memuaskan Jiwaku Kita Bersyukur Kepada Kepada Allah Pencipa Langit Dan Bumi Elohim Yahweh Kita Bisa Menjumpai Dia Setiap Saat Itu Karena Korban Yesus Di Kayu Salib Kita Menghargai Darah Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yang Ditumpah Jadi Siang Malam Yang Kita Pikir Adalah Tuhan 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 Mungkin Bagi Beberapa Saudara Ada Yang Berkata Mana Bisa Pak Bisa Tergantung Seberapa Saudara Memiliki Keberanian Seberapa Saudara Memiliki Keberanian Ya Entah Saya Juga Bingung Kenapa Sampai Saya Seperti Ini Saudara Mungkin Karena Saya Mendapatkan Belas Kasihan Tuhan Tadi Saya Berkata Kepada Pak Daniel Apa Pak Agustinus Pak Theo Yang Bersama Saya Dan Ibu Sarah Istri Pak Agustinus Tuhan Tidak Mungkin Tidak Membelas Kasihan Di Kita Karena Kita Berbelas Kasihan Ke Orang Maksud Saya Betapa Kami Mengasih Saudara Kita Harus Tetap Membuka Kebaktian Di Daerah Kota Ini Kita Menyambut Mencim Mencim Menyambut Bapak Ibu Semua Saudara Saudara Ya Tanpa Melihat Tingkat Sosial Ekonomi Saudara Tanpa Mempertimbangkan Saudara Memberi Kolekte Atau Tidak Banyak Atau Sedikit Kami Hanya Ingin Membawa Saudara Kedunia Yang Lebih Baik Atau Dunia Yang Sempurna Tuhan Pasti Membelas Kasihan Kami Mencukupi Kebutuhan Kami Dalam Pelayanan Nah Saya Juga Sampai Tidak Tahu Kenapa Saya Berpikir Sampai Disini Salah Satunya Karena Saya Dibelas Kasihan Tuhan Tidak Bermaksud Membanggakan Diri Tidak Perlu Dibanggakan Ini Saya Memang Memiliki Hati Yang Berbelas Kasihan Makin Hari Makin Besar Belas Kasihan Saya Ke Orang Soal Kecil Saja Tadi Saya Berbisik Kepada Pak Teotoda Coba Tanya Anak Anak Saya Dari STT Ekumine Yang Datang Ke Baktian Sudah Makan belum Kok Bisa Bisanya Mikir Begitu Pak Lebih Dari Ini Pun Saya Pikirkan Jadi Saya Dibelas Kasihani Oleh Tuhan Saudara Dan Belas Kasihan Tuhan Yang Saya Terima Adalah Hati Saya Mengarah Ketuhan Dan Saya Memaksa Diri Untuk Bisa Haus Dan Lapar Akan Dia Beri Aku Kehausan Akan Engkau Tuhan Beri Aku Kelaparan Akan Engkau Tuhan Maka Maka ada Satu lagu Yang Saya Juga Sukai Buat Jiwaku Merindukanmu Ya Itu Laku Ini Mungkin Belum Pernah Saya Nyanyikan Di Sini Buat Jiwaku Merindukanmu Hanya Kau Yang Ku Rindukan Buat Jiwaku Menantikanmu Hanya Kau Kerausanku Buat Jiwaku Buat Jiwaku Merindukanmu Hanya Kau Yang Ku Rindukan Buat Jiwaku Menantikanmu Hanya Kau Kerausanku Tuhan Air Kehidupan Yang Selalu Kubutukan Selamanya Ku Tak Dapat Tidur Tanpa Dirimu Seperti Rusak Seperti Merindukan Merindukan Sungai Yang Berair Demikian Laci Waku Merindukan Mu Hanya Dirimu Satu Satu Satunya Yang Ku Ingini Di Bumi Dan Di Surga Engkau Kehidupan Hidupan Seperti Hidupan Rusak Seperti Rusak Merindukan Sungai Yang Berair Demi Jiwaku Merindukan 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 Hanya Dirimu Satu Satunya Yang Ku Ingini Di Bumi Dan Di Surga Engkau Kehidupan Hari ini pada waktu tapping abam ada pertanyaan yang menarik saudara Mengapa Pak Eras kalau berdoa lagunya diulang-ulang lalu penyembahannya lama juga diulang-ulang seperti misalnya gini aku menyembahmu Haleluya Aku menyembahmu Tuhan Haleluya Terpucilah engkau Nanti diulangi lagi Kok bisa ya gitu Lalu apa jawab saya Saya juga Surprise Ada pertanyaan seperti itu yang tidak pernah saya pikirkan Nah saya baru mesti menjelaskan ini ke orang Waktu kita menyembah Fokus kita ke Tuhan Dari fokus ke Tuhan kita mempersembahkan perkataan kita dengan segenap hati Jadi fokus kita bukan di kalimat yang kita ucapkan tapi Tuhan Dan saya juga sering minta petunjuk roh kudus supaya apa yang saya katakan itu sesuai yang diingini oleh Tuhan untuk saya ucapkan Kalau fokus kita Tuhan Kalimat yang sama itu tidak membuat kita bosan Saya ajak teruskan Engkau ku sembah Tuhan Engkau ku puji Engkau ku puji Masukkan beda saudara ya Kita menikmati Tuhan disitu Kita menikmati Nah sejak saya serak lalu Anak saya ikut membantu menyanyi itu Saya lebih Dibantu Jadi dia nyanyi saya diam Kok bisa kuat diam begini Nggak ngomong apa-apa Bapak kami Bapak kami Ya Allah Israel Ku sembah engkau Perjumpaan itu membuat kita tidak akan bosan Nggak usah bicara saja kita tetap ada di hadirat Allah Bagaimana bisa itu saudara Ketika saudara memangkas kesenangan-kesenangan Jumlah deposito saudara Jumlah uang saudara Mau tinggi mau rendah tidak terlalu mengganggu Ya mengganggu juga saudara Tapi tidak terlalu mengganggu Kalau saya kan tidak ada kepentingan Uang yang saya miliki kan Semua juga untuk pelayanan Tidak mikir mau beli apa untuk diri saya Ya Memangkas semua kesenangan Termasuk masalah-masalah yang menjadi berhala dalam hidupmu Masalah yang belum selesai Sering mengganjal hati Mendistrak pikiran saudara Nah kalau kita menghadap Tuhan Seakan-akan sudah selesai Yang penting aku memiliki engkau Tuhan Praktekan saudara Praktekan Pangkas semua kesenangan saudara Kalau dulu Pulang pelayanan sudah pengen buruk-buruk pulang Aku mau setel CD yang suaranya bagus Atau aku baru beli Blu-ray Aku mau lihat film baru Baru Atau waktu hobi saya masih ikan Sekarang masih punya ikan Lempar makanan ke ikan Masih Tapi kadang-kadang juga sudah tidak Sibuk Mikir wah saya akan buat akwarium lagi Saya mau hiasi akwarium saya dengan Apa koral baru ke apa Sekarang sudah dipangkas Kalau dulu waktu masih muda Saya mau ganti Bahan mobil saya racing Wah itu kalau Kelakson saya bunyinya Wah kurang mantap Mesti ganti Wah sound sistem mobil saya kurang Kurang Masih bersama saya Yuk kita pangkas semua kesenangan Ini loh yang saya pahami mengapa Di dalam 2 Korintus ya Paulus mengatakan itu Wah luar biasa ya saudara Saya kiranya seperti Paulus ya Yang betul-betul mau menjodohkan saudara Dengan mempelai Laki-laki Sampai cemburu Sampai cemburu Aku cemburu Kata Paulus 2 Korintus 11 Ayat yang kedua Aku cemburu Kepada kamu Dengan cemburu ilahi Cemburu ilahi Ya bukan cemburu Secara pengertian umum Karena aku telah Mempertunangkan Kamu Kepada suatu Laki-laki Kepada satu Laki-laki Untuk membawa kamu Sebagai perawan suci Kepada Kristus Maka Saya sendiri Harus jadi mempelai Wanita Yang baik dulu Yang gairahnya itu Terasa gitu Kalau Kalau nyanyi Kuperlu kau Lebih dari Nafasku Kuperlu kau Lebih dari Darah Dalam Tubuhku Engkaulah Kehidupanku Selamanya Kehidupanku Kuperlu kau Mari nyanyikan singer Amin Kuperlu kau Lebih dari Nafasku Haleluya Luguhku Kuperlu kau Luguhku Kuperlu kau Lebih dari Nafasku Kuperlu kau Luguhku Kuperlu kau Luguhku Kuperlu kau Kuperlu kau Selamanya Kuperlu kau Kuperlu kau Kuperlu kau Kuperlu kau Lebih dari Nafasku Haleluya Amin Kuperlu kau Ku merupakan lebih dari rakyat dalam tubuhmu. Sekalang kehidupanku, selamanya kehidupanku. Percayakah saudara, ketika saudara menuruti firman yang saya sampaikan ini. Saudara jadikan Tuhan itu kesukaan atau kebahagiaan saudara. Sampai saudara betul-betul mencandu, terikat dengan Tuhan. Engkau yang kuingini, engkau saja. Itu akan menyembuhkan jiwamu. Benar, menyembuhkan jiwamu. Ini akan menyembuhkan jiwamu. Dan jiwamu yang sakit, yang stres, yang depresi. Akan disembuhkan dalam nama Yesus. Lalu saudara menjadi orang yang kuat. Tahan menghadapi segala keadaan. Amin. Kuat. Saya bukan hanya bicara, saudara. Saya mengalami menjadikan Tuhan kesukaan, kebahagiaanku ini. Membuat saya kuat. Tidak lebay ya, tidak berlebihan. Saya ini pendeta yang dihujat seluruh dunia. Semangat. Video saya dipotong, lalu orang berkata, saya tidak mengaku Yesus suruh selamat. Ada pendeta cukup terkenal SMS saya, Pak. Apakah benar Bapak tidak mengaku Yesus suruh selamat? Saya tidak jawab. Kamu pertanyaan itu seperti merendahkan saya. Dan Kamu mestinya tidak perlu bertanya itu kepada saya. Itu merendahkan dan menghina saya. Bukan saya tidak mau dihina. Saya merasa sia-sia menjawab. Martabatku sebagai hamba Tuhan dan anak Allah. Saya pertaruhkan. Dan saya tahu orang itu juga di belakang karena menghina saya juga. Dia sudah menghina juga, dia juga membuat konten. Lalu dia nanya saya, kan lucu kan? Eh, tidak jelas. Saya tidak jawab. Ya, tidak mungkinlah saya tidak mengaku Yesus suruh selamat. Luar biasa loh, saudara. Kemarin Ada orang dari Itali telpon mereka Saya pernah ketemu orang ini Dia cinta suara kebenaran Dia buka hot Tapi di sana orang-orang mulai Mulai dengar itu Erastus sesat Dan pengikut dia kan mulai Ribut gitu Dan dia mencoba menjelaskan tapi sulit Karena sudah digoreng terus Coba siapa yang bisa menolong saya di situasi ini Hanya Tuhan Makanya saya pertaruhkan Tuhan Tidak apa-apa Saya dihibur Tuhan dengan satu perkataan Aku besar Erast Musuhmu pasti besar juga Persoalan pasti berat Tidak apa-apa Itu yang membuat saya lebih menjaga kekudusan Itu yang membuat saya lebih sungguh-sungguh Dan berkompetisi Nunggu, tunggu di pengadilan Tuhan Siapa yang dipermalukan Bukan saya mau mempermalukan orang Dalam situasi yang begitu berat Yang sudah berapa orang berkata Kalau saya jadi Bapak Saya tidak sanggup Oh iya Saya dibuli kanan-kiri depan belakang Dikianati orang jauh, orang dekat Bahkan sebuah sekolah tinggi teologi Di Indonesia bagian timur ya Ini bukan Pak Joni Kilapong Tempat lain Yang pernah saya bangunkan gedungnya Dari lantai dua sampai lantai tiga Berapa miliar Itu pun termasuk orang Yang menyatakan sikap terbuka Mau melawan saya Saya tidak bisa pikir You mestinya hubungi saya Ngomong baik-baik Waduh saya tertekan sekali Terkhianati begitu dalam Tapi Tuhan kebahagiaanku Makin membuat saya mencari Tuhan Sebenarnya Tuhan itu bagaimana Saya tidak mau hanya berteori Tentang Tuhan Seperti para teolog Pinter ngomong Tapi kelakuannya tidak menunjukkan Kristus hidup di dalam mereka Aku bukan orang paling benar Atau orang yang sudah sempurna Tapi aku belajar Mau mengalami Tuhan Dan membuktikan Tuhan itu hidup Maka ku cari Tuhan Sampai akhirnya Ku pangkas semua kesenanganku Dan aku berlindung kepada Tuhan Dia kebahagiaanku Ini menyelamatkan hidup kita Saudara Dengan kejadian ini Tidak ada peluang kita berbuat dosa Tidak ada peluang kita menyimpang Bersyukur kita dibentengi Tuhan Dengan masalah Dengan adanya masalah ini Kita mencari Tuhan Dengan masalah ini kita bersungguh-sungguh Yang kita pikirkan hari ini bagaimana Pekerjaan Tuhan Kalau saya lihat anak-anak sekarang lagi disemai Dan mau dituai oleh kuasa gelap Bagaimana membuat sebanyak mungkin paut Dan bagaimana membuat kurikulum paut Dengan basic landasan suara kebenaran Bagaimana kita bisa mengajar anak SD, SMP Dengan basic suara kebenaran Wah kayak lebay gitu Saya percaya Allah ku besar Dan sanggup membiayainya Memang yang pusing orang dekat saya Pak ini banyak proposal udah masuk Gara-gara bapak bilang membuka paut Oke Oke terima dulu Tidak ada yang tidak akan saya sentuh Tidak pasti saya sentuh Cuma kita lihat dulu Kan harus ada studi kelayakan Buka sekolah gimana-gimana Kita pimpin Lalu saya berkata yang ini oke Yang ini pelajari Yang ini ya Yang itu pelajari Yang kupikirkan bagaimana memenangkan Sebanyak mungkin orang Bagaimana orang-orang muda diselamatkan Lalu ada abam Masudah akan denger Panita usia 22 tahun Dalam teropongan saya dia cantik Pak saya ini jadi Saya kuliah tapi saya dugem 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 ya Apa itu dugem Dunia Gemerlap Jadi ke Apa Papap gitu Sampai saya bertemu dengan laki-laki yang lebih tua dari opa saya Jadi saya hidup dengan dia nih pak Kok bisa ya Usia 22 tahun Kok bisa ya Saya bersyukur saya Bisa mengumpulkan mahasiswa sekitar 1600 50 kira-kira di Medan 300 di Kupang dan 1200 Kira-kira di Jakarta Berapa banyak orang yang akan saya selamatkan Saya berkata tinggalkan pria itu Pasti dia dibiayai dengan uang banyak Tinggalkan Apapun resikonya Kamu masuk neraka Kalau kamu tidak tinggalkan Nanti iramamu Irama pelakor Irama PSK Saya ulangi berkali-kali Kamu sekarang masih bisa diselamatkan Tapi kalau terus-menerus begini Iramamu Irama pelakor Irama PSK Kamu Nah Rusak dunia ini Sudara Kalau kita jadi kekasih Tuhan Menyatu dengan Tuhan Tuhan menjadi kerinduan kita Maka kita pasti mencintai jiwa-jiwa Yang saya pikirkan bagaimana memenangkan jiwa-jiwa Dan yang saya pikirkan di gereja Dimana saya menjadi gembala senior adalah Bagaimana setiap kali saya berkutbah betul-betul mengubah orang Makanya saya takut menyentuh dosa Sejak kemarin saya tahu Saya mau kutbah hari ini Sejak tadi pagi Jangan aku merobek kekudusan Tuhan Jangan nonton Melihat apa yang tidak perlu saya lihat Jangan bicara apa yang tidak perlu saya bicara Itu merobek kekudusan Sampai saya kutbah Dan seterusnya Harus menjaga kekudusan Tentu saya mengajak semua mba-mba Tuhan juga Hidup di dalam kekudusan dan pengurapan Supaya setiap kali khutbah Mengubah orang Kalau jemaat dirobah Dia akan merubah orang lain Amin Ini firman yang luar biasa Kalau saudara dengar Saudara lakukan Saudara akan luar biasa Amin Terima kasih telah menonton